Intro Hai Kak, kali ini kita punya tutorial tentang cara membuat pola keranjang pakaian Nah pola ini akan kita pakai selama 3 minggu pelajaran Kak Jadi anak-anak harus dulu terus ya Kak Tapi sebelumnya Kakak saya minta untuk like dong, subscribe dong youtube channel kita Supaya tetap update dengan Superbook Indonesia Kakak akan memerlukan beberapa alat seperti pisau, pisau kater maksud saya, juga gunting dan lem Dan yang terpenting lagi adalah yang namanya pola keranjang dan pola pakaian Ini ada di duku modul Superbook Ini adalah contoh yang sudah digunting ya Kak semuanya Ini juga akan kita gunting semuanya Oke, nah sekarang kita mau mempelajari bagaimana cara menggunakan pola pakaian dan keranjang ini Di minggu pertama Kakak akan memilih pakaian dengan tulisan Kolosetiga ayat 12, Dokorin 6 ayat 31, dan Amsal 31 ayat 25 Anak-anak akan membaca ayat-ayat ini di rumah Kak Lalu mengisi kata-kata yang kosong di dalam pola pakaiannya Di minggu kedua kita akan menggunakan pakaian yang bertuliskan Lukas 24 ayat 29 Masmur 30 ayat 11, dan Masmur 65 ayat 12 Di minggu ketiga kita akan menggunakan pola pakaian yang bertuliskan Masmur 132 ayat 9, Yesaya 61 ayat 3, dan Galatia 3 ayat 27 Setiap minggunya anak-anak setelah membaca ayat-ayat tadi Kak Mereka akan melengkapi isi yang kosong kan ya Kak Lalu memasukkan pola pakaian tadi ke dalam keranjang ini Kak Setiap minggu sampai minggu ketiga Itu dia tadi tantangan murid dari kisah pelajaran tentang Naaman Nah semoga video ini bisa membantu kak untuk persiapan ya Kak Untuk persiapan sekolah minunya lebih keren lagi Oke semoga membantu dan semoga diberkati Tuhan berberkati, bye-bye Bye